Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel SZ Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai caranya untuk mendownload foto dan video yang ada di aplikasi Pinterest langsung ke galeri handphone kita tanpa menggunakan aplikasi khusus yang didownload melalui aplikasi Playstore Buat kalian yang masih bingung apa sih aplikasi Pinterest itu aplikasi Pinterest merupakan berbagai jutaan ide kreatif dan inspirasi yang sudah disediakan berbagai pihak ya jadi disini hanya seperti sosial media yang ada di Youtube jadi berbagai informasi ada di aplikasi Pinterest ini jadi kalian juga bisa menyumbangkan atau memberikan ide-ide kreatif kalian di aplikasi Pinterest ini ya jadi berbagai manfaat yang ada di aplikasi Pinterest ini nah di aplikasi Pinterest ini juga ada seperti gambar gambar lucu yang bisa kalian manfaatkan untuk wallpaper untuk wallpaper handphone kalian laptop dan juga tablet nah disini juga ada berbagai desain ya desain interior dan desain arsitek rumah yang bisa kalian gunakan juga ya untuk seperti halnya jika kalian masih bingung seperti apa sih tutorial dan desain rumah yang ingin kalian buat atau yang ingin kalian gunakan nah di aplikasi Pinterest ini juga ada berbagai macam tutorial mengenai seperti halnya kecantikan, otomotif dan seperti halnya teknologi juga ya dan kalian juga bisa mencari mengenai tutorial memasak atau halnya seperti yang ada di Youtube jadi kalian harus mulai-mulai apa ya berbagai inspirasi yang ada di aplikasi Pinterest ini jadi disini lengkap banget ya kalian harus mencobanya nah buat kalian yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk menyimpan foto dan video yang ada di aplikasi Pinterest ini so, tonton terus ya video ini sampai selesai disini saya hanya menggunakan aplikasi Google Chrome ya seperti halnya di HP Android pasti ada Google Chrome yang sudah disediakan oleh Google atau pihak Google ya untuk apa ya fasilitas handphone kita jadi kita tidak harus mendownload aplikasi khusus yang ada di aplikasi Playstore untuk link download video pada aplikasi Pinterest ini saya akan memberikan di deskripsi di bawah ini ya di bawah video ini oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya mungkin kalian masih bingung ya apa sih aplikasi Pinterest itu oke untuk lebih jelasnya ya kita buka saja di aplikasi Pinterest melalui Google Playstore ya nah seperti ini ya kalian harus mencarinya aplikasi Pinterest disini kalian bisa membacanya sendiri ya tentang aplikasi Pinterest ini disini banyak banget ya komentar mengenai beberapa yang sudah menggunakan aplikasi Pinterest ini nah disini ada informasi mengenai aplikasi Pinterest kalian bisa membacanya sendiri ya ada banyak banget ya ide kreatif dan inspirasi yang bisa kalian coba atau yang bisa kalian gunakan ya mengenai gambar, video, desain mengenai tentang fashion, resep masakan, dan lain-lain oke langsung saja ya kita buka di aplikasi Pinterest karena disini saya sudah mendownloadnya nah disini adalah beranda aplikasi Pinterest nah sebelum kalian mendaftar di aplikasi Pinterest ini biasanya kalian harus memilih 5 kategori atau tema ya yang harus kalian pilih ya atau lebih ya seperti fashion, seperti otomotif, teknologi, dan lain-lain ya disini banyak banget ya gambar-gambar yang bisa kalian gunakan seperti halnya video ini ya karena disini saya juga memilih kategori hewan ya karena saya sangat suka banget dengan hewan oke teman-teman untuk mendownload foto atau video kalian harus mencari terlebih dahulu ya foto atau video apa yang ingin kalian download nah disini ada beberapa banyak ya foto seperti foto kartun dan foto-foto mengenai wallpaper yang bisa kalian gunakan ya dan disini ada video juga ya untuk menyimpan video contohnya video ini ya mudah banget ya oke langsung saja ya kita pilih yang titik 3 di atas pojok ini ya lalu kita salin tautan nah disini sudah tersalin ya oke langsung saja kita ke google chrome ya untuk link pendownloadan aplikasi pinterest adalah expert php ya saya sudah memberikan linknya di bawah deskripsi di video ini ya jadi kalian nanti bisa membukanya melalui google chrome ya karena disini saya hanya menggunakan google chrome tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya yang di download melalui playstore nah langsung saja teman-teman untuk pendownloadan video yang sudah kita salin tadi caranya kita tempelkan ya linknya yang sudah kita download tadi atau yang sudah kita salin nah seperti ini lalu kita klik saja yang download ini ya kita tunggu terlebih dahulu nah ini tadi video yang sudah saya salin yang sudah saya salin linknya kita coba untuk play ya apakah ini sudah sesuai dengan video yang sudah disalin tadi nah ini video yang sudah saya salin tadi ya linknya oke langsung saja teman-teman disini kita scroll ke bawah ya ada pilihan download link ini ya kalian harus mendownload linknya ini ya karena disini pilihannya cuma satu mengenai size dan formatnya kita langsung saja klik download link ini nah seperti ini ini belum tersimpan ya teman-teman jadi untuk penyimpanannya kalian bisa klik yang titik tiga di bawah ini lalu pilih download nah disini sedang proses pendownloadannya melalui google chrome kita tunggu ya karena disini membutuhkan beberapa waktu untuk pendownloadan video ini oke ini sudah ya teman-teman oke untuk cara video atau mendownload videonya sudah ya sudah saya berikan sekarang untuk cara mendownload fotonya kita kembali lagi ke aplikasi Pinterestnya tadi lalu kita pilih foto ya yang ingin kita gunakan atau yang ingin kita download contohnya seperti ini ya fotonya nah seperti ini oke kita langsung saja klik yang titik tiga di atas ini ya untuk pendownloadan fotonya lalu pilih unduh gambar nah gambar sudah diunduh ya seperti ini ya teman-teman saya sarankan ya teman-teman jangan klik yang simpan ini ya karena pada tulisan simpan ini hanya menyimpan pada aplikasi pintar saja jadi tidak tidak langsung mendownloadnya ke galeri ya untuk mendownloadnya seperti cara di atas tadi ya seperti cara sebelumnya tadi dan oke kita cek ke galeri ya apakah sudah benar-benar simpan ya foto dan video yang sudah kita download tadi nah disini sudah ada ya teman-teman nih fotonya sudah ada seperti ini tadi ya sudah langsung ke galeri kita untuk videonya kita coba cek ya kita coba cek di pengelola file pilih video dan kita cari ya nah disini sudah ada ya teman-teman videonya kita coba untuk play ya mudah banget kan teman-teman untuk penyimpan foto dan video yang ada di aplikasi pintar semoga bermanfaat ya nah seperti itu ya caranya untuk penyimpanan foto dan video yang ada di aplikasi pintar tanpa menggunakan aplikasi khusus untuk penyimpanannya jadi ini hanya menggunakan google chrome saja ya yang sudah disediakan oleh pihak google yang ada di ap kita atau sebagai fasilitas handphone kita nah seperti itu ya mudah banget ya semoga bermanfaat ya tutorial ini oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati